Tiduran di ranjang rumah kita sendiri udah biasa ya, tapi gimana kalau tiduran di tempat tidur milik presiden? Seperti yang terjadi di Kolumbu, Sri Lanka nih sahabat. Sedikitnya ada 100 ribu warga berdemo meminta presiden Gotabaya Raja Paksa mundur akibat krisis ekonomi yang gak kunjung teratasi. Unjuk rasa gak digubris, masa pun nekat menerobos istana kepresidenan Sri Lanka. Seperti sedang piknik, warga ramai-ramai masuk ke istana. Dan ternyata gak cuma tempat tidur presiden aja yang dijajal. Pengunjuk rasa juga mencoba tempat fitness, tidur-tiduran di sofa hingga nyebur ke kolam renang yang ada di sana. Meski Raja Paksa sudah mundur dari jabatannya, namun aksi piknik di istana presiden masih berlangsung. Bahkan warga terus berdatangan dan rela mengantre demi berfoto menjelajah dan melihat langsung istana kepresidenan. Ini adalah hari yang sangat gembira karena ini adalah orang-orang yang berjuang. Semua orang berjuang dengan ekonomi dan sosial. Semua orang berjuang dengan keputusan. Ini adalah hari yang berjuang untuk kita. Sri Lanka tengah dilanda krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah. Situasi ini membuat jutaan orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli makanan, obat-obatan hingga bahan bakar. Dalam beberapa bulan terakhir, ribuan orang turun ke jalan menyerukan agar pemimpin negara mundur karena ketidakmampuan mengurus ekonomi negara. Dan Senin 11 Juli kemarin, kantor Perdana Menteri Sri Lanka mengonfirmasi bahwa Presiden Gotabaya Raja Paksa telah mengundurkan diri. Terima kasih telah menonton!